DPRD Kabupaten Madiun menggelar rapat paripurna penyampaian nota penjelasan Bupati tentang Rancangan Peraturan Daerah Raper dan Non-APBD tahun 2022. Rapat yang digelar secara tatap muka di ruang paripurna DPRD tersebut menghadirkan For Pimda dan hampir seluruh Kepala OPD Pemkap Madiun serta anggota legislatif. Pada pembacaan nota Bupati, sebanyak 4 Raperda Non-APBD diajukan oleh Pemkap Madiun kepada DPRD untuk direalisasikan menjadi peraturan daerah. 4 Raperda yang disampaikan oleh Bupati Madiun Ahmad Awami yakni Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Raperda tentang Pengelolaan Rumah Susun, Raperda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun dan Raperda tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun nomor 1 tahun 2015 tentang Desa. Pertama, Raperda tentang Peraturan Daerah Kabupaten Madiun tentang Peraturan Daerah Kabupaten Madiun nomor 1 tahun 2015 tentang Desa. Pertama, Raperda tentang Peraturan Daerah Kabupaten Madiun tentang Peraturan Daerah Kabupaten Madiun tentang Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Peraturan Daerah merupakan aspek penting dan fundamental daripada negara dan pemerintahan daerah sehingga perubahan ini dimaksudkan untuk mewujudkan untuk kegunaan government dan government government. Sementara itu, perlunya pembahasan 4 Raperda non-APBD tersebut di pertengahan tahun 2022 ini dirasa sangat penting. Pasalnya terdapat poin-poin pada perubahan aturan dari tingkat pusat, maka dari itu perlu segera disesuaikan oleh pemerintah daerah sehingga dalam rangka mewujudkan keselarasan regulasi di daerah. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, memang Raperda itu sangat dipilihkan, termasuk masalah keuangan daerah bisa lebih efisien, bisa lebih efektif dan mengenal kepada masyarakat. Kita tahu bahwa itu merupakan kebutuhan papan masyarakat, kan papan itu. Jadi, kita ingin bagaimana masyarakat Kabupaten Madun layak untuk mempunuhi itu semua. Termasuk kaitannya dengan perangkat organisasi yang 6 perangkat organisasi yang akan kita lakukan perubahan, mudah-mudahan ini bisa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk segera mewujudkan visi dan visi Kabupaten Madun. Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Madun Ferry Sudarsono mengatakan, terkait pembahasan lanjutan di tingkat pansus, pihaknya menekankan agar 6 fraksi DPRD Kabupaten Madun benar-benar mencermati pembahasan, sehingga dapat memberikan manfaat kepada masyarakat Kabupaten Madun. Terkait kaitan OSOTK, dan kaitan dengan Perja Desa, dan kaitan yang satu adalah Perja Penindustrian, dan yang pertama adalah Perja Penindustrian, dan yang pertama adalah Perja Penindustrian Keuangan. Itu memang harus segera ada perubahan, karena regulasi dari pembahasan pun ada perubahan, dan ada kaitan Undang-Undang Desa itu ada kaitan perubahan dengan kaitan dengan undang-undang kita kerja itu. Kemudian saran dari pimpinan diri terhadap teman-teman fraksi nanti bagaimana? Ya kita saran masukkan kepada teman-teman fraksi, mau kok betul-betul dicermati nanti untuk pembahasan kaitan parta-perda ini. Karena betul-betul itu nanti sangat penting lah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dijadwalkan dalam waktu dekat DPRD Kabupaten Madiun akan menggelar rapat paripurna pembahasan raperda dengan agenda pembacaan pandangan umum fraksi.